Hotel Ranah Bundoh yang berlokasi di Jalan Tamrin di kawasan Ranah Padang Selatan, Kota Padang terlancam ditutup. Pasalnya pengelola aset PT. ATS Tuah Sakato atau PT. ATS BUMD milik Pemprov Sumbar itu menunggak sisa sewa 600 juta sejak tahun 2014 lalu. Parahnya ketika disomasi manajemen PT. ATS Sang Penyewa malah mengaitkannya dengan tututan orang tuanya yang juga mantan dirut PT. ATS. Guna memanfaatkan bangunan hotel yang masih terbengkalai yang dibangun semasa Ramah Soleh sebagai dirut PT. ATS bersama Dewan Komisaris menyewakan bangunan hotel tersebut kepada pihak ketiga. Dan akhirnya Oktober 2012 hotel tersebut disewakan kepada M. Irsad, putra mantan dirut Ramah Soleh sebesar 1,1 miliar selama 16 tahun. Saat ini M. Irsad tidak mau melunasi sisa sewa 600 juta tersebut yang sudah jatuh tempo sejak Januari 2014 lalu. Dan ketika disomasi manajemen PT. ATS, M. Irsad malah mengaitkannya dengan tututan orang tuanya Ramah Soleh yang mengaku ada uang yang terpakai untuk pembangunan hotel tersebut. Sebesar 372 juta dan gaji sebagai dirut yang belum dibayar sebesar 100 juta. Mereka boleh saja ambil, tapi tentu selesaikan ini secara hukum selesaikan, secara administrasi selesaikan. Jadi jangan diadakan konzoliman, perjanjian ada, satu sisi kita mengakui kita punya hutang. Tapi di sisi lain, ATS harus mengakui juga untuk pembangunan hotel itu juga punya hutang ke saya, itu lebih kurang sekitar 450 jutaan, 350 jutaan pinjaman ke Rasdi dan 100 jutaan ada uang saya di sana gaji sebagai dirut. Nah ini... Manajemen PT. ATS tidak menggubris tututan Ramah Soleh, termasuk melalui kuasa kepada anaknya M. Irsad, karena tidak ada dokumen perjanjian antara Ramah Soleh dengan direksi PT. ATS dalam pemakaian peminjaman uang tersebut. Ramah Soleh hanya menuntut berdasarkan selisih nilai pekerjaan renovasi gedung hotel tersebut, yang diaudit inspektorat dan PU dengan dana PT. ATS yang terpakai. Pembangunan hotel tersebut semasa PT. ATS yang dipimpin dirut Ramah Soleh juga tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan Gubernur Sumatera Barat. Dan perhotelan bukanlah bidang usaha PT. ATS. Saat ini tim likuidasi atau tim pemubaran PT. ATS sedang melakukan, menginvestaris seluruh aset termasuk persoalan penyewaan hotel Anah Bunda. Kalau M. Irsad sebagai penyewa tidak melunasi berikut denda keterlambatan, akan kemungkinan hotel tersebut ditutup paksa karena M. Irsad sudah ingkar janji atas perjanjian yang sudah disepakati. Sebagai penyewa, M. Irsad sudah ingkar janji karena tidak melunasi sisa sewa sampai batas waktu yang sudah disepakati. Terkait tuntutan Pak Ramah Soleh, PT. ATS tidak punya alasan hukum untuk membayarnya. Bagusnya dibuktikan saja di pengadilan.